Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sempat muntah dan juga pingsan saat diperiksa polisi atas kasus MIMS Tupacan di Borobudur pada Jumat 22 Juli 2022 lalu. Roy bahkan harus dibantu kursi roda usai menjalani pemeriksaan yang berlangsung sekitar 12 jam tersebut. Anggota tim kuasa hukum Roy Suryo, Elja Syarif, mengatakan kondisi mantan anggota DPR itu langsung drop meski pemeriksaan baru dimulai. Dari keterangan yang diperoleh Elja dari istri Roy Suryo, mantan politisi Partai Demokrat itu ternyata sulit tidur selama tiga hari. Hal itu yang kemudian membuat kondisi kesehatan Roy menurun. Elja mengatakan imbasnya pria yang kerap disebut pakar telematika itu sakit saat diperiksa penyidik pola metro. Bahkan saat diberita acara pemeriksaan, Roy sempat pingsan dan muntah-muntah. Roy diperiksa dalam kasus memes Tupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Elja, dalam surat keterangan dokter tersebut diketahui tekanan darah Roy lebih tinggi dari biasanya, yakni mencapai 160 per 90. Selain itu, dokter juga menganalisa bahwa Roy mengalami nyeri ulu hati, pusing hingga asam lambung. Dokter pun akhirnya memberikan obat ke Roy. Menurut Elja, setelah itu penyidik memberikan fasilitas tempat tidur untuk Roy beristirahat. Kemudian, menurut Elja, tim kuasa hukum meminta pemeriksaan hari itu tidak dilanjutkan. Elja pun berjanji akan membawa kembali Roy pada lanjutan pemeriksaan Kamis 28 Juli mendatang. Polisi memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryaw usai diperiksa sebagai tersangka kasus ugahan memes Tupacadiborobudur yang diedit mirip Jokowi karena alasan kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Kabit Humas Bolda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi Jumat 22 Juli. Zulpan mengungkapkan Roy Suryaw tidak ditahan penyidik karena kondisi kesehatan. Namun, Zulpan tidak menjelaskan lebih lanjut soal kondisi pakar telematika tersebut. Roy Suryaw menjadi tersangka kasus dugaan penistaan atas laporan polisi yang dibuat Kurniawan Santoso dan Kevin Wu pada 20 dan 22 Juni 2022 lalu. Dari hasil penyelidikan terhadap kedua laporan tersebut, polisi telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Dinaikannya tahap kasus itu karena postingan Roy Suryaw memenuhi unsur pidana. Pasal yang disangkakan kepada Roy Suryaw mulai dari pasal 28 ayat 2 jumto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Roy juga dijerat dengan pasal 156A KUHP soal penodaan agama dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang ujaran kebencian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!